Intro Tirta Yasa merupakan salah satu kecamatan yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Serang. Letaknya sekitar 25 km di sebelah timur kota Serang. Nama Tirta Yasa sendiri diambil dari nama Tirta yang memiliki arti air dan Yasa yang memiliki arti merencanakan atau membangun. Secara keseluruhan, Tirta Yasa dapat diartikan sebagai perencanaan atau pembangunan irigasi untuk kepentingan pertanian dan juga pertahanan. Sebagaimana dilansir kabarbanten.com dari toponemi nama-nama tempat dalam Buku Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten 2014 yang disusun oleh Juliadi dan Nelly Wahyudin Kata Tirta Yasa sendiri merupakan gelar yang diberikan kepada Raja Banten Abul Fat Abdul Fatah 1651-1672 Kini namanya juga diabadikan dalam penamaan salah satu universitas di Banten yakni Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa Untirta diberikannya gelar Sultan Ageng Tirta Yasa kepada Raja Banten tersebut karena sesuai dengan perannya yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan di bidang pertanian dan pengairan Pembangunan saluran air buatan yang digagas oleh Raja Banten tersebut digalis panjang jalan kuno dari daerah Sungai Untung, Jawa Tanara hingga Pontan tidak hanya dapat digunakan untuk perhubungan yang mungkin dapat dilalui perahu-perahu kecil pada waktu peperangan melawan Belanda saja Saluran tersebut juga memiliki fungsi andil dalam kemakmuran rakyat Terkhusus, peran pentingnya bagi sawah-sawah yang pada saat itu kebanyakan baru dibuka di kanan-kiri sepanjang jalan tersebut Dalam bidang pertanian khususnya tanaman padi di daerah yang dilalui irigasi sekitar Tirta Yasa, Pontang, dan Tanara pertanian tersebut mengalami perkembangan yang amat besar hingga mencapai suasembaan beras Bahkan, sewaktu perang dengan kompeni Belanda terjadi, rakyat sudah memiliki cadangan beras sebagai perbekalan Selain berfungsi untuk persawahan tujuan dibuatnya irigasi tersebut merupakan langkah suatan Ageng Tirta Yasa dalam menghimpun kekuatan dan menambah semangat jiwa gotong royo yang diharapkan mampu menjadi kekuatan yang tidak mudah kena hasil dari pihak musuh yakni Belanda Berdasarkan catatan sejarah pada abad ke-17 Sultan Ageng Tirta Yasa menyerahkan pemerintahan Surosowa kepada anaknya yang bernama Sultan Haji Sementara Sultan Ageng Tirta Yasa memilih tinggal di keraton Tirta Yasa yang letaknya cukup strategis di tepi pantai dan jalan gunung Di keraton Tirta Yasa Dengan letaknya yang strategis Sultan Ageng Tirta Yasa mengawasi gerak kerik putranya di keraton Surosowa Pada saat bersamaan, kompeni Belanda melakukan politik adu domba dengan mempengaruhi putra Sultan Ageng Tirta Yasa yakni Sultan Haji Karena Sultan Haji memiliki sifat yang mudah dipengaruhi Belanda bahkan berpihak kepada Belanda akhirnya terjadilah konflik antara anak dan ayah Sultan Ageng Tirta Yasa pun melakukan penyerbuan mendadak yang menyebabkan jatuhnya keraton Surosowa di bawah kepemimpinan Sultan Haji Di akhir konflik dengan perang terbuka pada 28-29 Desember 1682 Surosowa direbut kembali Sultan Haji dengan bantuan Belanda Dan daerah Tirta Yasa pun dikuasai Belanda Namun, rampasan perang yang berarti tidak dapat dikuasai Belanda Sebab Sultan Ageng Tirta Yasa berhasil memerintahkan keraton Tirta Yasa di bumi hamuskan Berkat peran dan kegegihan Sultan Ageng Tirta Yasa dalam memperjuangkan Kesultanan Banten dari penjajahan Belanda Ia pun akhirnya diberikan gelar sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia melalui keputusan Presiden No. 45 Garis Mering TK Garis Meng 1970